Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Imran Paseh dimanapun saudaraku berada salam sapa salam persaudaraan salam persahabatan dari Aceh untuk saudaraku semuanya malam ini sahabat kita jalan-jalan sebentar ya kita melihat bagaimana suasana malam minggu di kota Banda Aceh Apakah sudah masih ramai atau sepi ya karena ini masih dalam suasana pandemi Oke kita memantau suasana malam minggu di kota Banda Aceh kita santai saja ya pada inilah suasana malam minggu di kota Banda Aceh sudah jam 11 malam sempurna pun jam 23 malam jadi nanti kalau bila cepat ya cepat saya pulang kita buat live streaming lagi di Aceh berbeda dengan di daerah lain teman-teman ya walaupun di kota ibu kota pusat ya maksudnya di di pusat pemerintahan di Ibu dan Aceh ya di Banda Aceh jadi tidak ada yang namanya di skotik yang namanya tempat-tempat hiburan tidak ada tapi kalau karaoke karaoke biasa ada di bagi teman-teman mungkin yang dari luar Aceh yang berkunjung ke Aceh nanti jangan heran ya Kenapa di Aceh tidak ada tempat hiburan tidak ada tempat karaoke yang tertutup di Aceh tidak bisa kawan ini daerah syariat Islam ya ada tempat karaoke tapi tempat karaoke lagi biasa dibuka kecuali di tempat-tempat khusus misalnya di komplek-komplek misalnya di komplek militer mungkin ada ya tempat-tempat yang tertutup tapi kalau untuk umum tidak ada di Aceh cafe nya bermacam ya teman-teman ya mau yang cafe mewah ada tempat nongkrong yang mewah mau yang santai alam bebas maksudnya tidak punya AC tidak berasih ada juga tempat nongkrong tempat santai ya enak ya nyaman kalau mau yang di tempat berasih ada juga pasca tsunami di bandar Aceh ini kalau makanan ya sedikit lebih mahal ya lebih meningkat harganya pasca tsunami karena rame pendatang dari luar Aceh ya hotel-hotel penuh semua kalau malam minggu seperti ini penuh apalagi akhir tahun kita ini sudah sampai di simpang BPKP kita belok kiri saja di simpang BPKP ya belok kiri saja biar cepat kita mau memantau bagaimana suasana malam minggu di pusat kota nah sudah jam 11 malam tidak sudah sampai di lambuk lambuk ya lambuk di Aceh tidak dibolehkan berpasangan yang non-muhrim duduk di tempat gelap ya itu sangat dilarang tapi ada juga yang melakukannya ya secara diam-diam ataupun tidak ketahuan ada juga teman-teman jika pun nanti ketangkap bukan berarti dicambuk tidak langsung dicambuk tapi diperiksa dulu apakah ada unsur jina dan lain sebagainya setelah diputuskan oleh Hakim baru dicambuk kalau memang harus dicambuk kalau tidak cukup dengan diingatkan saja ya selamat malam minggu buat subscriber Imran Pase yang masih muda yang masih jumlah yang baru cari-cari jodoh ya selamat bermalam minggu kalau saya sudah melewati malam minggu selama 10 tahun yang lalu jadi hari ini ada juga malam minggu tapi malam minggu seperti biasa tidak jalan-jalan seperti kalian ya saya sudah berimran Pase yang masih muda tentunya ataupun yang masih gadis selamat pemalam minggu hati-hati jangan melakukan hal-hal yang dapat merusak masa depan anda tentunya ya hati-hati Oke teman-teman kita memasuki terowongan ini ya terowongan penyebrangan Berawih ya Berawih ini tembus ke Kukta Alam lalu belok kiri Simpang Simpang 5 dan belok kiri lagi ke Masjid Raya Bajur Rahman teman-teman inilah Berawih dan ini kita sudah memasuki Kukta Alam ini jalan dari jalan jalan lintas ini jalan di luar belakang tetap ramai beginilah di Aceh kalau lagi malam minggu ya teman-teman subscriber Imran Pase tolong di komen siapa yang sudah pernah ke Aceh ini khususnya buat subscriber yang di luar Aceh Siapa yang sudah pernah ke Aceh Siapa yang belum pernah ke Aceh dan siapa yang mau ke Aceh yang kira-kira habis pandemi ini habis covid mau ke Aceh mau jalan-jalan ke Aceh tolong di komen ya biasa tahu teman-teman saya para subscriber saya yang sudah pernah ke Aceh ataupun ada rencana ya mau jalan-jalan ke Aceh kita sudah sampai di Sipang 5 seperti biasa kita belok kiri saja ya kita belok kiri langsung ke arah kota pusat kota sudah jam 11 masih rame-rame biasa di jembatan ini ini adalah jembatan PP benti pira ya jembatan ini ada komunitas komunitas Roma Irama ada di sini kalau sore hari komunitas mobil mobil apa itu mobil-mobil zaman ada di sini mobil sedan komunitas reking pokoknya semua komunitas berderek di sini parkir santai-santai kalau di Bandar Aceh ada juga komunitas artis-artis artis-artis tahun 1980an ada juga bapak-bapak sini kita melewati apa ini kantor Golkar ini kantor partai Golkar kantor pusatnya ya kita belok ke kanan ya belok kanan atau belok kiri waduh telah jalan ini oh benar maluklah jarang ke Bandar Aceh sesekali aja ke Bandar Aceh oke kita sampai di pusat kota Bandar Aceh di depan kita ada kantor kantor Odin ya Odin nah ini ada Mas Kiraya pas di depan Mas Kiraya kita jalan aja pelan-pelan teman-teman ya yang mau menikmati mungkin semangat pemandangan suasana malam di kota Bandar Aceh ya seperti inilah teman-teman mohon maaf konten malam ini ya konten kita jalan-jalan saja ya kita jalan-jalan karena mau kita kantor TJ takut nanti TJ nya marah-marah ya seperti ini aja oke kita belok kiri aja belok kiri nanti kita lihat lagi Mas Kiraya ini di depan kita ini taman namanya dulu Taman Sari di sebelah kanan ini bekas hotel Aceh hotel yang pernah di nginap oleh Bung Karno di tahun 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 berapa saya udah lupa tahun 48 tahun 46 di awal kemerdekaan pokoknya ya di sebelah kiri kita ada kantor wali kota kantor wali kota bandar Aceh sebelah kiri kantornya kayak ini ya kayak kapal laut gitu ya selamat selamat bermalam minggu bagi subscriber Imran Paseh yang masih muda-muda ya selamat bermalam minggu hati-hati jangan lupa bawa sim jangan lupa pakai helm yang naik motor ya kalau sudah laut malam silahkan pulang bawa pulang anak orang ya hahaha ok kita lewat sini saja ya Simpang BNI di depan nanti ada Mesium Tsunami ya ada Mesium Tsunami jalan ini namanya Jalan Uleli ataupun Uleli jalan menuju Pelabuhan Pelabuhan Uleli Pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sabang ini jalan ini lurus saja sampai ke Pelabuhan di sebelah kiri kita Mesium Tsunami mungkin tidak nampak di kamera ya karena lampunya sedikit gelap ya di sebelah kiri kita Mesium Tsunami pokoknya ini ada lagi rumah dinas Bapak Kapolda Aceh sebelah kiri sebelah kanan lapangan Lang Padang depan lagi itu ada rumah dinas Bapak Pangdam Skandar Muda wah masih rame padahal sudah sudah jam 11 lewat di Aceh biasanya sepi apalagi musim Covid ya nah ini ada radio radio RRI kita jalan aja dulu kita jalan ke arah Uleli depan arah Pelabuhan disini biasa kalau malam minggu macet biasa disini ini rumah Pangdam sebelah kanan siapa ini ada balihunya selamat hari Santri 2021 Gus Muhaimin Panglima Santri Santri ada Panglimanya nah ini Panglima Santri di Gus Muhaimin kita jepret oke sudah kita jepret kita tempelkan di thumbnail ya inilah suasana malam minggu di kota Bandar Aceh teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Aceh silahkan berkunjung main-main ke Aceh ya Aceh sudah aman sudah damai oke kita tancap aja ini biasa disini kalau malam ini macet anak-anak muda disini bermain apa balap-balap motor malam ini nggak ada kita tancap gas aja para subscriber Imran Paseh terima kasih atas dukungannya selama ini salam persahabatan salam persaudaraan ya kita bangun ukhwah sesama muslim tentunya sesama anak bangsa saudara sebangsa sedana air ya salam dari Aceh untuk kalian semua tetap semangat ya inilah Aceh hari ini ya aman ya nggak perlu ragu-ragu mau ke Aceh silahkan jalan-jalan mau ke Sabang silahkan kita jalan saja tumbuh ke Pelabuhan ya teman-teman ya saya juga penasaran sudah lama nggak ke Pelabuhan kecuali mau ke Sabang baru Pelabuhan Pelabuhan Uleliu Uleliu Bandar Aceh jadi depan kita sebelah kita ada apa peninggalan tsunami ya peninggalan tsunami kapal 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 besar kapal sudah berapa ratus ton itu bobotnya kapal yang di angkat oleh arus tsunami ya di dikumpas ke daratan 8 km dari bibir pantai kapalnya sudah dijadikan mesium sudah dijadikan situs ya situs bersejarah repungsitus tsunami sudah dipagar jadi teman-teman yang mau ke Aceh silahkan di cek aja di google kapal yang di berjang oleh ombak tsunami hingga ke daratan 8 km ke darat oke teman-teman kita sudah sampai dimana kita sudah mau sampai di pelabuhan ini kalau masih buka pelabuhannya kita masuk ya biar saya tunjukkan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sabang kita lihat dulu ya teman-teman ya kita lihat dulu kalau udah tutup kalau pelabuhannya udah tutup kita mutar saja ya balik ke kota lagi nah di depan kita ini masjid sebuah masjid jalan tsunami juga ini ini kita sudah sampai di jalan pelabuhannya di pulih laut oh masih buka teman-teman buka kekuaran saya masuk saja terus saja nah inilah pelabuhannya ya pelabuhan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sabang ya teman-teman biar biar saya tunjukkan untuk kalian kepada kalian semua ya gimana pelabuhan di Banda Aceh jadi pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sabang kalau pelabuhan yang satu lagi pelabuhan Malahayati itu pelabuhan besar itu pelabuhan penyeberangan ke luar negeri ke Jakarta ya kapal-kapal besar itu yang masuk ke sana yang parkir di sana kalau yang ini cuma kapal-kapal feri dan kapal kapal membawa penumpang tentunya karena jarak karena jarak jaraknya dekat ya dari Banda Aceh ke Pulau Sabang ada juga yang ke pulau lain ke pulau maksudnya ke Singkil misalnya ada kapal yang mau ke Pulau Pulau Aceh ada ke Pulau Simulu itu yang paling jauh Pulau Simulu itu 10 jam perjalanan kalau ke Sabang cuma 40 menit kalau kapal perinya inilah pelabuhan Sabang pelabuhan Banda Aceh menuju Sabang ataupun pelabuhan terlalu lele ya kita langsung saja ke sana bisa putar saja ya kayaknya masih masuk lagi udah larut malam tapi masih ada yang nongkrong ini masih ada yang nongkrong nongkrong itu sudah ditutup kita putar saja sudah ditutup berpangnya mungkin besok pagi baru dikasih masuk lagi nah ini area pelabuhan oke teman-teman kita balik lagi ke kota ya kita balik lagi ke kota karena sudah jam 11.30 ataupun jam 23.30 jadi di Banda Aceh ada pun di kota Banda Aceh masih status eh suasana atau status eh covid-19 ataupun masih pandemi ya jadi walaupun tidak lagi di lockdown ataupun di 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 batasi di pkm tapi masih sering di raja masker yang tidak pakai masker yang belum vaksin dibatasi juga malamnya jam 11 harus duduk harus kosong oke kita balik lagi ke kota teman-teman ya kita balik lagi ke kota kita menikmati suasana disana di kota sambil apa kita pesan sejangkit kopi waduh teman-teman ini ada yang bagus nih jumpa dan ini bagus sekali sebentar saya parkir dulu baru ini sengaja saya tunjukin kepada kalian semua ya mantap luar biasa ini nah ada cafe-cafe di tengah laut nih ini cafe-nya ini di atas jembatan menuju pelabuhan Uleli nah tadi udah kesana kita tidak berhenti ya ini karena suasananya bagus saya berhenti sejenak mengambil gambar disini untuk kalian supaya sangat supaya kalian menikmatinya ini ada yang mancing juga kita lanjutkan perjalanan kita balik ke kota ya sudah malam kita balik ke kota teman-teman disana kita menikmati kopi ya cangkir kopi semoga kalian terhibur dan sedikit mengetahui tentang kota bandar Aceh di malam minggu ya oke teman-teman kita lanjut balik ke kota balik ke kota balik ke kota teman-teman teman-teman sengaja video ini saya buat lebih panjang ya yang kalian menikmati dan setidaknya kalian tahu bagaimana situasi Aceh perkembangan Aceh teman-teman suasana malam minggu di Aceh bagaimana videonya saya buat lebih panjang saya sendiri di dalam mobil tidak ada pasangan di dalam mobil sendiri pasangan saya tinggal di kampung di luksmawin Jadi sampai kepada Aceh Saya jadi anak lajang lagi ya Tinggal sedikit Jalan-jalan sendiri Kalau lagi buat konten sendiri Tapi kalau lagi kerja ya rame-rame ya Oke kita sudah sampai Di kota lagi Jadi di pelabuhan Di balik ke kota Suasana malam minggu Di kota Banda Aceh Buat para Netizen ya Yang belum pernah ke Aceh Silahkan mengunjunginya Silahkan mengunjungi Aceh Tempat-tempat wisata Tempat-tempat bersejarah disini Semua ditulis ya Semua diarahkan disini Tidak akan Kesasar Tidak akan kesasar Semua ada yang arahkan Ada penunjuk Di persimpangan jalan Selalu ada Penunjuk arah disini Jadi di sebelah kiri kita Ada sebuah rumah sakit Namanya rumah sakit ibu dan anak Di depannya ada SMA 1 Jadi gedung SMA 1 ini Gedung yang pernah Dijadikan Tempat pertemuan Bung Karna Dan Dengan tokoh-tokoh Aceh Dengan ulama Aceh Nah Disini Di gedung sebelah kiri Nampak itu kan Bangunan tua Bangunan Belanda Tiangnya besar-besar Segali tiangnya Nah disini Kita ngopi dulu Namanya Cafe Cafe Blank Padang Di cafe ini Kita ngopi dulu Baru kita Balik lagi Ke mes Balik ke mes Untuk beristirahat Sudah gelap Cafe nya sudah tutup Rupanya Tapi kopi nya masih ada Kopi nya masih ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya kita sampai di masjid raya lagi teman-teman Tempat yang Sangat bersejarah ini Masjid yang sangat bersejarah Masjid raya ini pernah dibakar oleh Belanda Namun Tidak akan terbakar ya teman-teman Karena Jenderal Belanda Yang pimpin Pasukan Belanda Sudah duluan tertembak Ditembak oleh seorang seni per Aceh Bernama Dungkunya Raja Ataupun Dungku Imumci Luwengbata Di masjidnya selamat Masjid raya Baitur Rahman Nah bank dia aja ya Seperti ini BSI Bank Syariah Indonesia Kita pulang lewat mana nih Buat kanan aja Ini dasarnya Awalnya nama Kuta Raja ya Masa zaman kerajaan dulu Kuta Raja namanya Bukan Banda Aceh Sekarang sudah menjadi Kota Banda Aceh Baiklah teman-teman Tidak terasa Waktu kita Sudah Hampir setengah jam ya Namun Kita tetap Menlanjukan perjalanan ya Sedikit lagi Kita sudah sampai Sudah lama lagi Kita sudah sampai Di sebuah tempat Di cafe yang Kita tuju ya Semoga kalian semua Menikmati Video-video saya Walaupun Masih Dalam Sebah kekurangan ya Tapi Saya akan Memperbaikinya Bertahap ya Bertahap Kedepan Semoga lebih baik lagi Jadi selamat Menikmati Selamat bermalam minggu Yang sedang Bermalam minggu Ini kita sudah Naik di Jembatan penyeberangan Ada pun Playover Kota Banda Aceh Playover Simpang Surabaya Di Aceh ada juga Surabaya Tapi simpangnya Simpang Surabaya Di namanya Ini disini Tidak boleh berhenti Ini ada Botkill Ini yang berhenti Nanti Dilihat di sisi TV Orang lalu lintas Orang Lanjutkan perjalanan Perjalanan pulang Ataupun Saya singgah dulu Di sebuah cafe Untuk kopi Terima kasih Sampai ketemu lagi Besok pagi Di channel youtube Timbran Pase Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih